BBCA, kita lihat sektor finansial, hari ini BBCA menjadi salah satu yang dibeli oleh investor 2,37%. Komentar Anda? Oke, komentar saya sama dengan yang pada waktu awal ya, bagaimanapun saya melihat sebetulnya tidak hanya BCA saja, namun juga sektor keuangan yang lainnya. Dan ini seperti yang tadi saya sampaikan, menimbulkan satu sentimen positif untuk IISG, untuk kedepannya juga, karena artinya investor berbondong-bondong kembali ke sektor keuangan yang menjadi sektor utama. Seperti itu. Dan saya mau menambahkan, kalau misalnya hari ini kita bicara mengenai Jokowi efek, kemudian mungkin nanti minggu depan kita bicara Korea Utara efek, misalnya seperti itu ya, bisa-bisa nanti kita akan mencari efek-efek selanjutnya. Dan mungkin kita akan menambahkan Avenger efek mungkin nanti untuk kenaikan IISG selanjutnya. Jadi artinya poin saya di sini ya itu adalah inilah market, jadi dinamis seperti itu ya. Namun saya melihat IISG untuk ke depan masih inline dengan arah kenaikan berikutnya. Baik, Yazid, BBCA 2,37 persen, komentar Anda? Ya, BBCA ini juga kalau kita lihat secara intraday juga ada penipisan pelemahan ya, tadi saya lihat mungkin tertingginya ada di sekitar 3,8 persen, dan hari ini di penutupan 2,7 persen. Ya, BBCA ini merupakan saham yang paling banyak dibeli oleh asing hari ini, setidaknya kedua atau ketiga saya lupa. Seperti itu ya, di saat memang sentimen positif dari Suku Bunga Cenderung Dovis, pelaku pasar sepertinya institusi nyaman ya berada di BBCA ini. Ya, karena fundamentalnya cukup baik. Seperti kita ketahui, BBCA itu adalah pemilik kasa yang paling besar. Nah, kemudian LDR-nya juga cukup rendah, masih bisa dikenjot seperti itu ya. Dan ini dari segi safety-nya ya lumayan safety, sehingga sahamnya ketika ada sentimen positif dari dua hal, dari Pilpres, kemudian juga dari Suku Bunga, ini saham ini banyak diburu oleh pelaku pasar, sehingga harganya naik. Tidak hanya lokal, tetapi asing juga. Terima kasih.